Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel youtube Kamu Harus Tahu Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal tes kemampuan verbal Tes kemampuan verbal ini digunakan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan bahasa seseorang Baik secara tulisan maupun lisan Untuk supaya mudah mengerjakan soal tes verbal ini kita harus banyak mempunyai perbendaraan kata Dengan banyak-banyak membaca maka kalian akan banyak mempunyai perbendaraan kata Tes kemampuan verbal ada tiga Yang pertama tes sinonim atau padanan kata Yang kedua tes antonim atau lawan kata Dan yang ketiga tes analogi atau hubungan makna kata Langsung kita masuk pada pembahasan tes sinonim atau padanan kata Yang pertama contoh soal Ada kata kuliner Sering kita menemui kalimat yang berhubungan dengan kuliner Contohnya Menikmati wisata kuliner Kita lihat pilihan jawabannya Yang pertama A mantap Ini tidak mungkin Yang kedua B jalan-jalan Ini juga tidak mungkin Yang C santai Ini juga tidak mungkin Yang D masaan Ini ada kemungkinan Yang E enak Ini tidak mungkin Jadi kuliner Padanan katanya adalah Masaan Segala hal yang berhubungan dengan masaan atau makanan Maka jawabannya adalah D masaan Contoh soal yang kedua Yaitu Ekstensi Saya kurang paham apa ini ekstensi Tapi saya pernah membaca contoh kalimat ekstensi Contoh kalimat Alat adalah ekstensi tangan manusia Kita lihat pilihan jawabannya Yang A Perluasan B Penggabungan C Pendidikan D Kelembagaan E Keberadaan Jika saya hubungan dengan contoh kalimat tadi Maka yang cocok adalah Perluasan Alat adalah Perluasan tangan manusia Maka ekstensi Padanan katanya atau sinonimnya adalah Perluasan atau kepanjangan Perluasan tangan manusia Soal yang ketiga Kata tentatif Banyak kita menemukan Kalimat Yang mengandung kata tentatif Acara berlangsung pada waktu yang tentatif Pejabat datang Dengan waktu tentatif Rapat dilaksanakan Dengan waktu tentatif Maka tentatif berhubungan dengan waktu Kita lihat pilihan jawabannya Yang A Pasti Ini tidak mungkin Yang B Belum pasti Yang C Niscaya Yang D Kekal Yang E Andai Maka jawabannya adalah Belum pasti Atau B Tentatif Padanan katanya adalah Belum pasti Kita masuk Contoh soal yang keempat Contemporer Contemporer ini berhubungan dengan Masa kini Contoh kalimatnya adalah Musik Contemporer Alat Contemporer Kita lihat pilihan jawabannya A Aneh Ini tidak mungkin B Kuno Ini tidak mungkin C Pada masa kini Ini ada kemungkinan D Abstract Ini tidak mungkin E Tidak beraturan Ini juga tidak mungkin Maka Contemporer Sinonimnya adalah Pada masa kini Yaitu C Contoh soal 5 Ada kata Rabat Kita sering Menemui kalimat Yang berhubungan dengan Rabat Contohnya Belanja di toko itu Mendapat rabat 10% Maka Rabat artinya adalah Potongan harga Kita lihat pilihan jawabannya A Jera Ini tidak mungkin B Keuntungan Ini juga tidak mungkin C Potongan Ini ada kemungkinan Potongan harga Yang D Pembayaran Ini tidak mungkin C Tambahan Upah Berarti yang Benar Sinonimnya Rabat adalah Potongan C Oke kita masuk pada Pembahasan Tes antonim Atau lawan kata Contoh yang pertama Ada kata remisi Kita sering Menemukan kalimat Yang mengandung Kata remisi Contohnya Tahanan itu Mendapat remisi Tiga bulan Remisi artinya Potongan masa tahanan Maka antonimnya adalah Penambahan Masa tahanan Kita lihat Pilihan jawabannya A Pengurangan B Penambahan C Penetapan D Pembetulan E Perubahan Maka pilihan jawabannya adalah Penambahan B Kita masuk Contoh soal yang kedua Ada kata ambigu Ambigu artinya Hal yang tidak jelas Atau ragu-ragu Maka Antonimnya Kita lihat Pilihan jawabannya Yang A Tidak jelas Maka ini dengan Sama dengan sinonimnya Yang B Terang Ini ada kemungkinan Benar Yang C Samar-samar Ini sinonim Yang D Kabur Ini Tidak mungkin Yang E Kacau Ini juga tidak mungkin Maka Ambigu Antonimnya Atau lawan katanya Adalah Terang Yaitu B Contoh soal yang ketiga Ada kata Mufakat Contoh kalipatnya Adalah Musawarah Untuk Mufakat Mufakat Artinya adalah Setuju Maka antonimnya Atau lawan katanya Kita lihat Pilihan jawaban Yang A Kompromi Ini jelas Tidak benar Yang B Berunding Ini juga Tidak benar Yang C Musawarah Ini ada kemungkinan Tidak benar Yang D Menerima dengan syarat Ini juga tidak mungkin Yang E Tidak setuju Ini ada kemungkinan Mufakat Artinya adalah Setuju Maka antonimnya Adalah Tidak setuju Maka jawabannya Adalah E Contoh soal Yang keempat Ada kata Nomaden Contoh kalimatnya Manusia purba Hidup secara Nomaden Nomaden artinya Berpindah-pindah Maka antonim Atau lawan katanya adalah Kita lihat Pilihan jawabannya Yang A Menetap Ini ada kemungkinan Yang B Mapan Ini tidak mungkin Yang C Sesuai norma Ini juga tidak mungkin Yang D Posisi Posisi Ini salah Yang E Reposisi Ini juga salah Maka jawabannya Nomaden Antonimnya Adalah A Menetap Contoh soal yang kelima Ada kata Mandiri Mandiri Artinya Tanpa bantuan Orang lain Maka Antonimnya Atau lawan katanya Kita lihat Pilihan jawabannya Yang A Senang Ini tidak mungkin Yang B Bergantung Ini ada kemungkinan Yang C Tenggang rasa Ini tidak mungkin Yang D Memihak Ini juga tidak mungkin Yang E Antipati Ini tidak mungkin Maka jawabannya Mandiri Antonim Atau lawan katanya Adalah B Bergantung Oke Kemudian kita langsung masuk Pada pembahasan Tes analogi Tes analogi ini Untuk Mengukur bagaimana kita Mengetahui Hubungan kata Antara soal Dengan Pilihan jawaban Untuk mempermudah Mengerjakan tes ini Maka kita harus menggunakan Kata kunci Langsung saja Contoh soal Yang pertama Ada kata Kenot Dan kecepatan Saya menggunakan kata kunci Adalah Dan satuan Maka saya baca Kenot Adalah Satuan Kecepatan Kita lihat Pilihan jawabannya A Kata meter Dan panjang Meter Adalah Satuan panjang Ini ada Kemungkinan benar Yang B Pohon Dan buah Pohon Adalah Satuan Buah Ini salah Yang C Pipa Dan asap Pipa Adalah Satuan Asap Ini salah Yang C Kapal Adalah Satuan Pelabuhan Ini juga salah Yang E Area Adalah Satuan Dalam Ini salah Maka jawabannya Adalah A Meter Adalah Satuan Panjang Contoh soal 2 Ada kata Panggung Dan aktor Maka saya menggunakan Kata kunci Adalah Tempat Saya baca Panggung Adalah Tempat Aktor Kita lihat Pilihan jawabannya Yang A Perpustakaan Dan dosen Perpustakaan Adalah Tempat Dosen Ini tidak Benar Yang B Keamanan Adalah Tempat Polisi Ini juga Tidak Benar Yang C Ring Adalah Tempat Petinju Ini Kepunggian Benar Yang D Musik Adalah Tempat Konduktor Ini salah Yang E Bengkel Adalah Tempat Motor Ini kemungkinan Benar Karena ada Dua Jawaban Yang memungkinkan Maka saya tambah Kata kunci Yaitu Tampil Panggung Adalah Tempat Aktor Tampil Kita lihat Pilihan jawaban Yang memungkinkan Tadi Yang C Ring Adalah Tempat Petinju Tampil Ini Kemungkinan Benar Yang E Bengkel Adalah Tempat Motor Tampil Ini tidak Sesuai Maka Pilihan jawaban Yang benar Adalah C Ring Adalah Tempat Petinju Tampil Contoh Soal 3 Ada kata Kuman Dan Penyakit Maka Saya menggunakan Kata kunci Penyebab Saya baca Kuman Adalah Penyebab Penyakit Kita lihat Pilihan jawabannya Yang A Ayam Adalah Penyebab Telur Ini tidak Pas Tidak Sesuai Yang B Ayah Adalah Penyebab Anak Ini juga Tidak Sesuai Yang C Dokter Adalah Penyebab Obat Ini juga Tidak Pas Yang D Kapur Adalah Penyebab Guru Ini juga Tidak Pas Yang E Api Adalah Penyebab Kebakaran Ini ada Kemungkinan Benar Maka Jawaban yang Benar Adalah E Api Adalah Penyebab Kebakaran Contoh Soal 5 Ada Kata Tablet Dan Obat Saya Gunakan Kata Kunci Adalah Bentuk Maka Saya Baca Tablet Adalah Bentuk Obat Kita Lihat Pilihan Jawabannya Yang A Pasir Batu Saya Baca Pasir Adalah Bentuk Batu Tidak Sesuai Yang B Kayu Adalah Bentuk Lemari Tidak Pas Yang C Koin Adalah Bentuk Logam Ini ada Kemungkinan Benar Yang D Emas Adalah Bentuk Cincin Ini Tidak Sesuai Yang E Kertas Adalah Bentuk Buku Ini juga Tidak Sesuai Maka Pilihan Jawaban Yang Benar Adalah Yang C Koin Adalah Bentuk Logam Demikian Tadi Penjelasan Dari Saya Bagaimana Cara Mengerjakan Soal Tes Kemampuan Verbal Semoga Bermanfaat Dan Terus Berlatih